Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi pembelajaran tatap muka PTM di lingkungan sekolah SD hingga SMP. Namun merunjuk regulasi SKB 4 Menteri, PTM 100% di Kabupaten Madiun masih akan tetap berjalan. Setelah adanya satu siswa di SMP Negeri Satu Mujayan terdeteksi positif COVID-19 setelah menjalani swab mandiri, pembelajaran tatap muka masih tetap berlangsung, namun kelas yang terdapat siswa positif COVID-19 diberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Siti Subaidah mengatakan, evaluasi PTM saat ini dilakukan berdasarkan kontrol setiap hari. Adanya satu siswa SMP Negeri yang positif COVID-19 tersebut lantaran masih satu keluarga dengan siswa SMA Negeri Satu Mujayan yang positif pekan lalu. Sesuai dengan regulasi SKB 4 Menteri, jika hasil surveillance tidak ada klaster dan positivity rate tidak sampai 5% atau lebih, maka PTM masih akan terus berlanjut dan PJJ diterapkan pada rombongan belajar atau rombel pada siswa yang terpapar. Lakukan yang sekarang apa, tetap protokol kesehatan, kemudian PHPS tetap tidak dilakukan, jaga jaraknya, ini yang setiap kali harus diingatkan kepada semua warga sekolah ya, baik besar pendidiknya maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Juga kepada komite kami juga mengharapkan untuk bisa menginformasikan juga kepada wali murid, pastian ketepatan untuk menjemput dan kemudian mengantarnya dan juga bekalnya anak-anak karena di sekolah tidak ada kantin yang berjualan di sana. Pihaknya menekankan untuk semua satuan pendidikan untuk memperketat protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHPS, dan jaga jarak terhadap semua warga sekolah, baik peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Tava Pradana, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton!